Mulailah, tragedi terjadi. Romo itu di tengah-tengah perayaan Eka Risti, sesudah homili, dia tidak dapat lagi menahan rasa mulasnya. Perutnya itu berputar-putar, ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 24 Februari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Albertus Joni S.J.Y. dari Palembang. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali pada Daily Fresh Juice edisi 24 Februari 2021. Saya Romo Albertus Joni S.J.Y. dari komunitas Paroki Santo Petrus Palembang, mengundang kau untuk masuk ke wilayah sabda yang menghidupkan. Maka siapkan batinmu, tenangkan hatimu, untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menyejukkan. Injil hari ini akan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 29-32. Ketika orang banyak mengerumuni Yesus berkatalah ia, Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan ia akan menghakimi mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin mengisahkan kembali pengalaman salah seorang Romo misionaris dari Eropa yang bertugas di pedalaman Sumatra. Saya mengenal Romo ini secara pribadi, jadi ceritanya dapat diverifikasi. Ceritanya agak unik dan lucu. Pada suatu ketika, dalam sebuah kunjungan di rumah umat, Romo misionaris ini harus makan dengan sambal. Tapi sayang perut Eropanya belum begitu beradaptasi dengan yang namanya makanan pedas. Nah, celakannya setelah kunjungan ke rumah umat, setelah makan siang, dia harus merayakan Misa di sore hari. Nah, ketika dia perayaan Ekaristi di sore hari itu, mulailah tragedi terjadi. Romo itu di tengah-tengah perayaan Ekaristi, sesudah homili, dia tidak dapat lagi menahan rasa mulasnya. Hihihi, perutnya itu berputar-putar, ada sesuatu yang harus dikeluarkan. Dan ini berkat sambal yang ia makan dalam kunjungan ke rumah umat sebelumnya. Nah, serba salah pasti ya, harus meninggalkan perayaan Ekaristi ketika sedang berlangsung di tengah-tengah. Tapi karena gejolak perasaan itu tidak dapat ditahan, maka romo misionaris ini pergi diam-diam membuka kasulannya, membuka jubahnya, diletakkan di atas altar. Lalu, dengan pakaian biasa, dia keluar dari gereja. Tentu saja untuk melepaskan tekanan batin itu. Hihihi, Anda tahu apa yang saya maksud? Tapi rupa-rupanya, umat tidak menangkap tanda-tanda biologis dari romo yang sedang bergulat dengan rasa sakit perut ini. Akibatnya adalah, setelah ditunggu 10 menit romonya belum kembali, ditunggu 15 menit romonya belum kembali, umat mulai kebingungan dan memutuskan untuk mencari romo ini. Sayangnya, pada saat itu di pedalaman Sumatera, belum ada WC seperti kita bayangkan atau seperti kita miliki di rumah saat ini. Masih harus pergi ke dalam hutan untuk melepaskan tekanan batin itu. Hihihi, Anda bisa bayangkan ya, romonya sedang melepaskan tekanan perasaan itu, dan umatnya memanggil-manggil romo ini. Dan mencari, takut bahwa romo ini nanti diterkam hewan buas. Nah teman-teman, engkau bisa bayangkan kisah ini. Seorang romo, di tengah ekaristi, dan dicari oleh banyak umat. Padahal, dia sedang melakukan sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi, sangat personal. Nah teman-teman, cerita itu sebetulnya mengingatkan saya, bahwa memang kadang-kadang kita tidak punya cukup sensibilitas. Ada banyak hal yang tidak dapat dikatakan dengan bahasa dan kalimat, entah karena budaya, entah karena sopan santun. Pun bahkan kalau dikatakan, selalu ada kemungkinan untuk salah atau keliru ditangkap oleh orang lain. Teman-teman yang terkasih, saat orang banyak minta tanda pada Yesus dalam bacaan Injil hari ini, bahkan, setelah aneka mujijat dan pengajaran luar biasa diberikan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pun merasa agak jengah dengan gagalnya orang banyak ini memiliki sensibilitas, memiliki kemampuan untuk menggunakan inderanya, menggunakan sensisnya, dan menggunakan rasa hatinya atau sensitivitinya. Jadi sensibilitas adalah sesuatu yang memang harus kita perjuangkan. Bahkan orang-orang yang sedang menuntut tanda pada Yesus hari ini, sekali lagi bahkan setelah mereka sendiri melihat banyak mujijat, mereka masih belum percaya. Ketidakpercayaan datang dari kurangnya sensibilitas. Maka teman-teman yang diberkati Tuhan, saya mengundangmu hari ini untuk melihat bahwa Allah tidak hanya bekerja dengan tanda-tanda hebat dan luar biasa. Bahwa Tuhan tidak hanya bekerja dengan membelah laut merah atau bersabda dalam amuk badai saja. Tuhan bekerja juga dalam hal yang kecil, dalam jalan kesederhanaan. Dalam pribadi Yesus, Tuhan menunjukkan bahwa kecukupan itu bisa datang dari persembahan lima roti dan dua ikan yang dibawa oleh anak kecil. Persembahan yang sangat sederhana. Tapi mencukupkan lima ribu orang. Tuhan tunjukkan bahwa kasih bisa abadi dalam roti yang tidak beragi dan anggur yang tampak biasa saja. Dalam roti dan anggur yang biasa-biasa itu, kasih dirayakan, hidup diberikan sampai hari ini. Maka teman-teman yang terkasih saya mengundangmu untuk melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidupmu. Bukan pertama-tama dalam hal yang hebat, dalam hal yang luar biasa, yang membuat kita bilang wow. Bukan. Allah mengundangmu hari ini untuk justru melihat tangannya yang halus, yang menyentuh hidupmu bagaikan tangan si tukang periuk. Mungkin kita tidak menyadari betapa baiknya Allah dalam hidup kita. Karena kita sudah terlalu biasa dengan kebaikan-kebaikan yang kecil dan sederhana. Maka oleh karenanya, saya mengundangmu sekali lagi, mari kita punya sensibilitas yang membuat kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik ini. Untuk merasakan apa yang tidak bisa dirasakan oleh struktur kejiwaan yang biasa-biasa. Bukankah ini definisi mistik Kristiani? Mistik Kristiani mengajarkan kita untuk melihat kenyataan di sekitar kita bukan hanya dengan persepsi manusiawi. Namun kita sampai pada pengalaman bagaimana Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya dalam semua peristiwa hidup. Sekali lagi dalam segala sesuatu. Sahabat Resus yang diberkati Tuhan, sabdanya hari ini luar biasa. Kalau Yesus merasa jengkel karena angkatan-angkatan yang dikatakan jahat tadi meminta tanda, bahkan setelah mereka melihat mujijat-mujijat yang begitu banyak, maka pertanyaannya apakah kita juga punya kemampuan untuk melihat tanda-tanda sederhana yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita? Tanda-tanda kecil dengan kasih yang luar biasa. Sahabat Delive Resus yang diberkati Tuhan, mari bersyukur untuk kebaikan-kebaikan kecil yang Tuhan beri dalam hidup kita. Untuk banyak alasan kita dapat bersyukur. Untuk angin yang sepoi-sepoi, untuk senyum orang asing yang tidak kau kenal, untuk istrimu mungkin yang diam-diam berdoa bagimu, untuk suamimu yang tiba-tiba mungkin what's up, hey, how are you, di tengah jam kerjanya yang begitu sibuk. Kita juga bisa bersyukur untuk Yofi dan tim Delive Resus yang setia menyapamu. Untuk para romo yang setia mendoakanmu. Oh iya, kalau nanti ada romo yang keluar sebentar selama perayaan Ekaristi, tolong jangan dicari. Punyalah atau milikilah sensibilitas untuk merasakan apa yang tidak bisa dirasakan dengan batin yang biasa-biasa saja. Milikilah sensibilitas untuk melihat apa yang tidak dapat dilihat dengan mata fisik kita. Saudari-saudara yang diberkati Tuhan, semoga hati kita menjadi lebih gembira dalam mengikuti Yesus, karena kita lebih mudah bersyukur untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan beri dalam jalan kesederhanaan. Jalan yang biasa-biasa dengan cinta yang luar biasa. Saya Romo Albertus Joni Ese, memberkati teman-teman semua dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita jumpa bulan depan. Salam Fresh Juice. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu, 24 Februari 2021. Segenar tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk kerenungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice, edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Amin. 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 Terima kasih.